Sadis, petugas PPSU dijaksel Aniaya Lindas pacar, gegara cemburu, langsung diringkus. Jadi juga menyampaikan informasi bahwa dikira itu yang latihnya, yang Aniaya adalah pacarnya, yang berstatus PPSU juga tetapi di keluarganya. Pak pemicunya apa sih Pak dari keluarganya? Baru-baru beredar sebuah video seorang wanita sedang dianiaya oleh kekasihnya di daerah Jakarta Selatan. Video tersebut diunggah oleh salah satu netizen dengan nama akun Twitter, atpn7l7h. Dalam video tersebut terlihat seorang wanita dianiaya dengan cara dipukul, ditendang. Bahkan di akhir video, wanita tersebut ditabrak dan dilindas oleh sang kekasih. Diketahui, lelaki tersebut merupakan petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU. Netizen tersebut lalu mencuitkan, pacaran dengan sesama anggota PPSU tapi sudah main kekerasan begini. Bagaimana nanti jika sudah menikah? Netizen tersebut juga menyentil pihak Polda Metro Jaya dan Polri untuk segera menindak pelaku penganiayaan tersebut, agar ada efek jera dan kedepannya tidak lagi melakukan hal yang sama. Seperti diketahui, petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU di Kelurahan Rawah Barat, Pria berinisial Z, menganiaya pacarnya berinisial E, yang juga merupakan petugas PPSU di Kelurahan Bangka. Z diduga cemburu hingga tega menganiaya E. Dari video yang dilihat detik.com, selasa 9 Agustus 2022, terlihat seorang pria yang mengenakan pakaian PPSU sedang menganiaya seorang perempuan. Pria itu menendang dan menjambak korban. Pria itu kemudian terlihat menaiki sepeda motornya dan langsung menggilas korban dengan motornya. Korban terlihat tertabrak dan terjungkal ke arah belakang. Lurah Bangka, Firdaus Aulawi, membenarkan kejadian itu. Firdaus menyebutkan kejadian itu terjadi di Jalan Kemang 6, Senin, 8 Agustus siang. Firdaus menjelaskan korban atas nama E, yang merupakan petugas PPSU Kelurahan Bangka, berpacaran dengan Z yang juga petugas PPSU Kelurahan Rawah Barat. Saat itu, Z diduga cemburu hingga nekat menganiaya E. Lebih lanjut, Firdaus menuturkan kondisi E setelah dianiaya pacarnya. Firdaus juga sempat menyarankan E melakukan visum atas kejadian tersebut, namun E tidak berkenan dan mengungkapkan bahwa ia baik-baik saja. Setelah ditelusuri, ternyata pria pelaku penganiayaan tersebut sudah diamankan oleh pihak Polres Metro Jakarta Selatan. Polisi membuat laporan model A untuk menindaklanjuti kasus petugas pasukan orangnya yang menganiaya dan lindas pacarnya. Proses hukum terhadap pelaku dipastikan lanjut terus. Polres Metro Jakarta Selatan, Kobes Yandri Irsan menambahkan, pihaknya juga telah meminta visum bagi korban. Saat ini kasus tersebut ditangani Polsek Mampang Perapatan. Secara terpisah, Kapolsek Mampang Perapatan, Kompol Supriyadi, mengatakan pihaknya membuat laporan model A. Laporan model A adalah laporan yang dibuat oleh anggota polisi yang mengetahui adanya suatu peristiwa pidana. Ia menyebut, telah berkoordinasi dengan pimpinan hingga akhirnya melanjutkan proses hukum. Meskipun korban tidak mau membuat laporan polisi, Pemprov DKI mengambil tindakan terkait kejadian itu, yaitu dengan segera memecat petugas PPSU pelaku kekerasan. Pihak pemprov juga akan menyediakan perlindungan dan bantuan kesehatan dan psikologis bagi korban perempuan. Mencintai seseorang adalah sebuah hal yang paling beresiko. Resiko ini besar. Ketika kita mencintai orang, kita memberi diri kita sepenuhnya untuk orang itu. Kita memberi jantung, hati kita kepada tangannya. Untuk kemudian menjadi fragile. To love is too fragile. Akan tetapi, cinta itu harus rasional. Jika kita mencintai seseorang, cintailah dengan segenap pikiranmu. Mengapa? Karena jika kita tetap bodoh, kita akan jatuh ke lubang yang sama. Apa itu? Ekspektasi yang berlebihan. Jangan terlalu berharap. Kita tahu bahwa orang yang kita cintai itu adalah manusia. Atas dasar inilah kita belajar. Memang karena cinta. Sejarah telah mencatat banyak kegilaan-kegilaan yang bisa fatal akibatnya. Sifat bujin yang mendatangkan petaka. Kegilaan karena demi alasan cinta, mereka mau melakukan hal-hal yang diluar kebiasaan dan merugikan. Sementara, keteragisannya adalah terkait dengan akibat dari kegilaannya itu. Bagaimana? Menurut Anda? Tidak. 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 PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 1